Pendekar yang jilid 8. KWI Katai, Lok maupun Yanjit menjadi melongo dan tidak habis mengerti, hampir pada saat yang bersamaan mereka bertanya bersama, kenapa sebab dia bisa menanakan nasi untuk kita tentu saja kucing tak bisa membuat nasi, Kwi Tai Lok merobek sebuah paha ayam dan dijejalkan ke dalam mulutnya, kemudian dikeluarkan lagi, serunya, ayam ini masih panas bakpaunya juga masih panas Yanjit menambahkan. Tampaknya hidangan ini belum lama dihampiri kemari suatu jawaban yang tepat sekali tapi siapa pula yang mengirim makanan ini? Masakan orang yang membayarkan rekening buat kita sewaktu di rumah makan Kwi Goan Koan itu ah ah ah, lagi-lagi jawabanmu benar mengapa ia begitu melihat pantat kita berempat? Masakah dia benar-benar adalah anak angkatku moong-moong? Kwi Tai Lok membelalakan matanya lebar-lebar, sambil mengawasi wajah Yanjit serunya, hei, sedari kapan kau berubah menjadi seekor kucing? Aku mah tak akan memahami bahasa kucing Yanjit tertawa lebar. Sahutnya, aku sedang mengajak anak angkatmu ini bercakap-cakap dia mengambil sedikit setiap hidangan yang berada di meja, kemudian diletakkan dibaki dan disodorkan kehadapan seng kucing. Dengan cekatan kucing hitam itu melompat ke depan dan melahap hidangan tersebut. Sambil membelai rambutnya yang halus, Yanjit berkata, kau lah yang mengantar semua hidangan itu untuk kami, maka ku persilahkan kau mencicipinya lebih dulu. Kwi Tai Lok turut tertawa tergelak, katanya, kau benar-benar amat berbakti, seakan-akankah sudah menjadi anak angkatnya kucing itu saja padahal dia pun tahu bahwa Yanjit sengaja berbuat demikian hanya ingin mencoba apakah dalam hidangan itu ada racunnya atau tidak. Yanjit memang selalu kelewat teliti dalam melakukan pekerjaan apapun, tapi potongannya justru tidak mirip seseorang yang teliti. Biasanya orang yang teliti tak akan jorok tapi dia padahal kekatnya seperti tak pernah dekat dengan air. Ternyata hidangan itu tak ada racunnya, paha ayam di tangan Kwi Tai Lok pun sudah berpindah ke dalam perutnya. Tampaknya orang itu tidak menaruh maksud jahat apa-apa terhadap kita, ujarian Jit, cuma ada sedikit penyakitnya saja, bukan cuma sedikit penyakitnya, tapi banyak sekali. Kalau penyakitnya tidak banyak, mana mungkin dia bisa melakukan perbuatan seperti ini seru Kwi Tai Lok. Setelah melahap sebiji bakpao, tiba-tiba katanya lagi, orang ini pasti seorang gadis dari mana kau bisa tahu sebab cuma perempuan yang bisa melakukan perbuatan gila-gilaan seperti ini. Sambil menggigit bibir ternyata Yanjit mengangguk, sahutnya, yaa, dia berbuat demikian mungkin saja karena tertarik kepadamu, ingin membaikimu sebab, sebab apa tuh Kwi Tai Lok? Sambil tertawa tergelak, karena aku mempunyai jiwa kesatria seorang lelaki, atau karena tampangku terlalu ganteng semuanya bukan lantas karena apa titik. Karena dia adalah seorang gadis sinting, yang tidak waras otaknya, sebab hanya gadis yang sinting dan tidak waras otaknya baru akan jatuh cinta kepadamu. Kwi Tai Lok ingin menarik muka, tapi tak tahan akhirnya dia ikut tertawa juga, katanya, Mendingan ada perempuan sinting yang menyukaiku, toh paling tidak ada juga perempuan yang mau denganku seng surya memancarkan sinarnya di luar jendela, berada dalam cuaca secerah ini dia enggan untuk marah kepada siapapun, apalagi marah kepada Yanjit. Sebab berbicara yang sebenarnya, dia amat menyukai Yanjit. Lambat laun dia mulai merasa bahwa di antara sekian banyak teman ternyata Yanjit lah yang paling disukai. Anehnya, Yanjit justru selalu memusuhinya, bahkan setiap saat berusaha mencari akal untuk menyindirnya. Yang lebih aneh lagi, semakin Yanjit mengejeknya, semakin suka pula dia kepada Yanjit. Ong Tiong selalu menjadi pendekar yang baik dalam sindir-menyindir itu, bila ia sedang memandang ke arah mereka, sinar matanya selalu mengandung senyuman yang penuh arti. Baru saja tangan Kwi Tai Lok menjejalkan si Sabak Pau ke mulut, tangan yang lain telah menyambar cawan arak. Yanjit segera mendelik ke arahnya. Setan arak makinya, apakah kau tak dapat menunggu sampai hari gelap nanti baru minum arak Kwi Tai Lok tertawa, ternyata ia meletakkan kembali cawanya ke meja, gumamnya, siapa bilang aku hendak minum arak. Aku tak lebih hanya ingin memakai arak untuk mencuci mulut. Pada saat itulah, tiba-tiba dari luar gedung terdengar seseorang sedang bersenandung, gunung berbatu karang nun jauh di sana di balik awan ada rumah, kereta berhenti menikmati hembusan angin, bulan dua bunga berkembang sungguh pemandangan yang indah. Sungguh sebuah rumah yang nyaman wa'ah kedatangan seorang pelajar Rudin lagi seru Kwi Tai Lok cepat sambil tertawa. Bukan seorang, mereka bertiga Ong Tiong membenarkan. Dari mana kau bisa tahu belum lagi Ong Tiong menjawab, benar juga, di luar sana kedengaran seseorang yang lain sedang berbicara, Kalau Kong Cu memang senang dengan tempat ini, lebih baik kita beristirahat dulu, kakiku sudah pada lindu seorang yang lain cepat menambahkan, entah siapakah cuan rumah gedung ini? Bersedia tidak membiarkan kita masuk suara kedua orang yang terakhir ini jelas adalah suara kanak-kanak, tapi kanak-kanak pun manusia, jadi yang datang benar-benar adalah tiga orang. Kwi Tai Lok menghela nafas panjang, pujinya kemudian, telingamu sungguh amat tajam, sekalipun kau tak lebih cuma seekor kucing malas, ternyata telingamu masih jauh lebih tajam dari manusia biasa. Ngeong titik tiba-tiba kucing hitam itu melompat keluar. Ketajaman pendengaran seng kucing ternyata memang tajam sampai Ong Tiong sendiri pun tak tahan turut tertawa. Terdengar Kong Cu itu berkata, pintu gerbang ditutup tanpa dikunci, budak cerdas pun sudah keluar menyambut tamu kelihatannya cuan rumah di sini selain suka menerima tamu lagi pula sangat tahu akan seni Kwi Tai Lok tak tahan untuk tertawa tergelak, serunya dengan cepat, seninya meski tidak, suka menerima tamu memang benar di alah yang pertama-tama munculkan diri untuk menyambut kedatangan tamunya. Seng Surya bagaikan bakpao yang baru keluar dari kukusan mendatang pesanan hangat dan nyaman di dalam hati setiap orang. Berada dalam udara secerah ini, siapa saja pasti akan berubah menjadi lembut dan hangat bersahabat. Kwi Tai Lok dengan wajah membawa senyum persahabatan menengok ke wajah tiga orang yang berdiri di luar pintu itu. Dua orang bocah laki-laki, seorang membopong kotak buku, yang lain membawa pikulan berdiri di belakang majikan mereka, dua lembar wajah kecil mereka merah dadu seperti buah apel yang sedang matang. Majikan mereka adalah seorang sastrawan yang lemah lembut, usianya tidak begitu besar, wajahnya sangat tampan, bahkan halus berbudi dan sangat sopan. Tiga orang manusia semacam ini, siapapun tak akan merasa muak untuk memandangnya. Kwi Tai Lok segera tertawa, siapanya, apakah kalian datang untuk berpesiar? Cuaca secerah ini memang merupakan saat yang tepat untuk berpesiar. Sastrawan itu segera menjura dalam-dalam, katanya, Bila kedatangan aku yang muda telah mengganggu ketenangan tuan rumah, harap sudilah memaafkan aku bukan tuan rumah, aku juga tamu, tapi aku tahu kalau tuan rumah di tempat ini sangat gemar menerima tamu entah tuan rumahnya berada di mana? Tanya sastrawan itu sambil tertawa, dapatkah aku yang muda menjumpainya sekalipun tuan rumah di sini gemar menerima tamu, tapi sayang menghidap semacam penyakit. Oh penyakit apakah yang dideritanya? Aku yang muda sedikit tahu soal ilmu pertabiban, biar ku periksakan keadaannya. Kuik Tai Lok tertawa. Penyakit yang dideritanya itu mungkin tak akan bisa kau sembuhkan, sebab penyakit itu adalah penyakit malas, bila kau ingin bertemu dengannya, terpaksa harus masuk dan menjumpainya sendiri. Kalau begitu akan kuturuti saja perkataanmu itu caranya berjalan amat halus dan sopan, malahan tampak seperci amat lembut, tapi peti buku dan pikulan yang dibawah kedua orang bocah tersebut justru tampak tidak terlalu enteng. Bocah yang memikul pikulan itu berjalan di paling belakang, sambil berjalan pikulannya berbunyi ting-ting-ting-ting tiada hentinya. Kuik Tai Lok segera merabak kepalanya, kemudian menegur, apa sih isi dari pikulanmu itu? Berat tidak tidak terlalu berat sahut bocah itu dengan metu berkedip, cuma beberapa botol arak saja, arak mau tai tentunya. Kongcu kami gemar minum arak sambil membuat syair, aku tidak bisa membuat syair, aku hanya bisa minum arak. Kau juga pandai minum arak tanya Kuik Tai Lok sambil tertawa, berapa sih usiamu? 2014, tahun depan 15. Aku bernama Tiausi, pemancing syair, sedang dia bernama Sausu, penyapu kekulotan, sedangkan Kongcu kami siho, kami datang dari Taimiyahu. Oleh karena majikan kami sangat gemar berpesiar maka sepanjang tahun kami jarang tinggal di rumah, setiap pertanyaan yang diajukan Kuik Tai Lok, Paling tidak bocah ini menjawab tujuh-delapan patah kata. Kuik Tai Lok yang semakin memperhatikan bocah itu merasa semakin tertarik, akhirnya sengaja ia menggoda bocah itu sambil bertanya lagi, Mengapa kau bernama Tiausi, memancing syair, bukan bernama Tiauhai, memancing ikan? Memangnya syair bukan ikan, mana mungkin bisa dipancing Tiausi segera mencibirkan bibirnya seperti tidak pandang sebelah metle? Terhadap pemuda itu, sahupnya, ini cuma satu pepatah saja, mengertikah kau? Oleh karena nama lain dari arak adalah Tiausi kau, sedangkan aku selalu membawakan arak buat Kongcu, Maka aku pun dinamakan Tiausi, oleh karena bersekolah bisa menghilangkan hawa kekulotan orang, Maka dia pun dinamakan Sausu, penyapu kekulotan diawasinya Kuik Tai Lok dari atas sampai bawah, Kemudian ujarnya lebih jauh, aku lihat agaknya kau belum pernah bersekolah? Haa 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 bocah bagus, rupanya di bawah panglima yang kosenti ada prajurit yang lemah, Bukan cuma pandai minum arak, rupanya kau juga berpengetahuan luas seru Kuik Tai Lok sambil tertawa terbahak-bahak Setelah tergelap kembali, katanya lebih jauh Sekalipun buku yang ku baca tidak banyak, arak yang ku minum justru banyak sekali, Inginkah kau minum beberapa cawan arak dengan ku bila takaran arakmu benar-benar baik? Mengapa tidak berani menantang Kongcu kami untuk minum arak sekarang? Kuik Tai Lok baru menemukan bahwa haa Kongcu tersebut sudah berada dalam ruangan dan mulai bercakap-cakap dengan Ong Tiong, Dilihat dari luar jendela, ia bisa merasakan bahwa Ong Tiong maupun Lim Tai Peng menaruh kesan yang baik kepadanya Sedangkan Yan Jip tampak sedikit acuh-ta'acuh, bahkan seringkali melemparkan pandangannya ke luar jendela Begitu Kuik Tai Lok menengok ke arahnya, dia lantas bangkit berdiri dan diam-diam memberi kode tangan kepada pemuda tersebut Setelah itu, dia pun berjalan menuju ke tempat luar Ketika ia keluar dari ruangan, Kuik Tai Lok segera menyongsongnya seraya menegur Kau ada urusan apa mencari Ku Yan Jip mengerling sekejap ke arahnya sambil menegur Mengapakah selalu seperti tak pernah menjadi dewasa? Apalah enaknya bergurau dengan anak-anak seperti itu? Kuik Tai Lok segera tertawa Kau mana tahu, mulut bocah itu justru lebih pandai berbicara daripada orang dewasa Kadang-kadang bila aku sedang bergurau dengan anak-anak, aku akan merasakan diriku seakan-akan menjadi lebih muda lagi Yan Jip tidak berbicara, dia menyelusuri seram di panjang dan pelan-pelan berjalan menuju ke halaman belakang Terpaksa Kuik Tai Lok mengikuti di belakangnya, tapi lama-kelamaan habis sudah kesabarannya Dia lantas bertanya, ada sesuatu yang ingin kau dibicarakan dengan Ku Yan Jip Tidak langsung menjawab, kembali ia berjalan beberapa saat Setelah itu sambil tiba-tiba berpaling tanyanya, bagaimana pendapatmu tentang Ho Kong Chu itu kelihatannya mah seperti orang yang tahu seni Katakanlah seorang seniman, malah konon dia pun pandai minum arak Yan Jip termenung sebentar Kemudian katanya lagi Menurut pendapatmu, mungkinkah dia adalah orang yang membayarkan rekening kita sewaktu di rumah makan Kuigoan-kuan sambung Kuik Tai Lok cepat dengan mat mencorong sinar tajam Yan Jip mengangguk Menurut kau, mungkinkah hal ini bisa terjadi Ihm, sesungguhnya aku tak berferpikir sampai ke situ Tapi sekarang kalau dipikirkan lagi, makin ku pikir rasanya kemungkinan itu makin besar di sekitar tempat ini Toh tidak terdapat banyak pemandangan alam yang indah Mengapa seorang pelancong bisa kesasar sampai di sini? Bahkan cepat tak mau datang, lambat tak mau datang, kebetulan pagi ini baru datang YAA, sekalipun peristiwa yang kebetulan seringkali terjadi dalam dunia ini Tapi kejadian tersebut memang kelewat kebetulan Dulu, pernahkah kau bertemu dengannya belum pernah coba pikir sekali lagi Tak usah dipikir lagi Seandainya aku pernah bertemu dengan orang semacam ini Sudah pasti wajahnya akan teringat selalu dalam benaku Dilihat dari si Kapong Lotoa maupun Lim Tai Teng Rupanya mereka pun tidak kenal dengannya Kata Yan Jip lebih jauh sambil menggigit bibir menahan emosi Siapa namanya dia mengakui dirinya bernama Ho Siahang Tapi kemungkinan besar nama itu palsu Mengapa dia harus menggunakan nama palsu? Apakah kau beranggapan bahwa dia menaruh maksud jahat terhadap kita hingga detik ini? Aku belum menjumpai maksud jahat apa-apa pada dirinya Bukan saja tiada maksud jahat Hak kekatnya boleh dibilang terlalu baik terhadap kita Baiknya sampai kelewat batas bukan terus Quick Tai Lok Justru dia kelewat baik kepada kita Maka aku menjadi curiga Bila seseorang kelewat baik kepada orang lain Kebanyakan dia pasti punya tujuan Tiba-tiba Quick Tai Lok mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak Hei, apa yang kau tertawakan tegur Yanjit? Aku lagi berpikir, untuk menjadi orang baik rasanya sulit tamat Jika kau kelewat baik kepada orang lain Orang akan curiga kalau kau punya tujuan Sebaliknya kalau kau kelewat jahat kepada orang Orang pun akan mengatakan kau bajingan tengik Yanjit segera melotot sekejap ke arahnya Lalu mengomel, sudah kuduga Kau pasti akan membantunya berbicara Kenapa sebab dia juga pandai minum arak Setan arak selalu akan menganggap orang yang bisa minum arak sebagai teman Masa kau anggap dia orang jahat Quick Tai Lok segera tertawa Ucapanmu itu ada benarnya juga Orang yang senang minum arak biasanya dah akan periang Tentunya kau tak pernah menyaksikan seorang yang sedang mabuk Mengincar harta dan nyawa orang lain Bukan tapi dia belum mabuk Sebentar pasti mabuk Sekarang juga aku punya rencana untuk masuk ke dalam Dan melolohnya sampai mabuk Setelah tertawa terusnya Asal sudah mabuk Masa dia tak akan berbicara terus Terang tiba Tiba Yanjit ikut tertawa Hei, apa yang kau tertawakan Quick Tai Lok segera menegur Aku sedang berpikir Kau ini paling tidak masih mempunyai kelebihan Bila dibandingkan orang lain Oh, kelebihan ku paling tidak masih ada 300 macam lebih Entah kelebihan manakah yang kau maksudkan Setiap waktu setiap saat kau dapat memanfaatkan kesempatan Kesempatan apa? Kesempatan minum arak Quick Tai Lok telah salah menduga satu hal Dikala manusia sedang sadar Dia terdiri dari beraneka ragam Maka sewaktu sedang mabuk pun keadaannya tak jauh berbeda Tidak seperti apa yang dia katakan tadi Asal sudah mabuk Maka semua rahasia hatinya diutarakan semua Ada sementara orang suka menghibul setelah minum arak Suka mengucapkan beraneka macam perkataan yang ngacobelo Bahkan dia sendiri pun tidak tahu apa yang sedang dikatakan Tapi begitu sudah sadar Maka semua perkataan yang pernah diucapkan itu pun terlupakan sama sekali Tapi ada pula orang yang tak mampu berkata apa-apa setelah mabuk Manusia semacam ini Bila dia sudah mabuk Maka kemungkinan sekali dia akan mengucurkan air mata Mungkin akan tertawa terbahak babak Mungkin juga akan mendengkur tidur Tapi dia tak akan mengucapkan sepatah katapun Dikala mereka sedang menangis Maka makin menangis mereka akan semakin sedih Bahkan sampai akhirnya seakan-akan di dunia ini tinggal dia seorang manusia yang pantas dikasehani Sekalipun kau berlutut di hadapannya sambil memohon agar jangan menangis Bahkan sekalipun kau bayar kontan 200 laksatahil perak asal mereka mau berhenti menangis Jangan toh berhenti malah kemungkinan besar mereka akan menangis semakin sedih Menanti ia sudah sadar dan kau bertanya kepadanya mengapa menangis Ia sendiri pun pasti akan keheranan Bila mereka tertawa tergelak Maka tertawa itu seakan-akan orang yang mendapat lotre untung 80 juta Sekalipun rumahnya kebakaran Mereka tetap akan tertawa Sekalipun kau tempeleng mukanya beratus-ratus kali Mungkin tertawanya akan semakin keras Jika mereka sudah tertidur Ini lebih parah lagi Sekalipun segenap manusia di dunia ini menendangnya Dia akan tetap mendengkur Bahkan sekalipun kau buang badannya ke laut Mereka masih akan tetap tidur mendengkur Kebetulan sekali Ho Siahang adalah manusia macam ini Pada mulanya dia seperti masih bisa minum Bahkan minumnya cepat sekali Seteguk belum habis Seteguk lain sudah menyusul Tapi secara tiba-tiba Dalam sekejap mati saja ia sudah tertidur Begitu ia mulai tidur Kuik Tai Lok tertawa tergelak Kau juga mabuk dengan gemas tegur yang jit Aku mabuk? Coba kau lihat Aku seperti orang yang lagi mabuk Tidak bukan seperti lagi 80% sudah pasti benar kau keliru Kesadaranku sekarang pada hakikatnya Sesadar Hong Hucu Tapi kau tertawa macam anjing kampung Aku cuma lagi mentertawakannya Belum lagi dimulai Dia sudah kena diloloh sampan mabuk Kau masih ingat apa sebabnya kau melolohi dirinya dengan arak Tentu saja masih ingat Sebenarnya aku ingin suruh dia berbicara terus terang Sudah ia katakan sudah-sudah? Apa yang dia katakan dia bilang Bila ia menaruh maksud jahat kepada kita Maka ia tak akan mabuk Apalagi mabuk seperti seekor babi mampus Yan Jit mengamatinya dari atas sampai ke bawah Lalu sambil menggelengkan kepalanya Dia berkata Ada kalanya aku benar-benar tidak habis mengerti Sesungguhnya kau ini sudah mabuk Atau masih sadar Kwik Taiyok terkekeh-kekeh Dia lantas berpaling dan memandang ke arah Ong Tiong Hei, mau apa kau memandang ke arahku Tegur Ong Tiong Aku sedang menunggumu berbicara Jawab Kwik Taiyok sambil tertawa Sekarang sudah tiba pada giliranmu untuk berbicara Kasur aku mengatakan apa Mengatakan sewaktu aku sadar juga mabuk Sewaktu mabuk justru makin sadar Ong Tiong tidak tahan untuk tertawa pula Jawaban tersebut memang amat cocok dengan seleranya Benarkah jawabanku ini Tanya Kwik Taiyok lagi Tepat sekali di dalam deretan kamar yang berada di halaman belakang Berjajar pula dua buah pembaringan Kedua buah pembaringan itu seakan-akan memang khusus disediakan bagi orang yang sedang mabuk Hosea Hong bagaikan sesosok mayat digotong masuk ke dalam kamar itu Dan dibaringkan di atas ranjang Kwik Taiyok segera tertawa Katanya, kedatangannya hari ini boleh dibilang tepat sekali waktunya Coba kalau datang pada dua hari berselang Terpaksa ia akan dipersilahkan untuk tidur di lantai Aku hanya berharap bahwa tidurnya sekarang dapat tidur sampai besok pagi Kata Ong Tiong Kenapa daripada kita harus pergi menggadaikan barang lagi? Mengapa harus menggadaikan barang untuk mentraktir tamu kita makan malam? Kwik Taiyok segera tertawa lebar Mungkin kita tak usah menggadaikan barang lain Apa salahnya kalau menunggu sampai Seng Kucing menyembunyikan kelemingan lagi? Jadi kau beranggapan makan malam kita pun masih akan dihantar orang lain? Seru Yanjid Hmm titik benar tak tahan Yanjid segera tertawa terbahak-bahak Hahaha Tampaknya kau sudah amat menggantungkan antaran makanan darinya Hahaha Nih titik Hahaha Ucapanmu benar sekali Aku memang sudah bersiap-siap untuk menggantungkan diri kepadanya sepanjang masa Aku ingin menyuruh dia mempensiun diriku sampai tua Perkataan itu sengaja diucapkan dengan suara-suara yang amat tinggi, seakan-akan sengaja akan diperdengarkan kepada orang itu. Benarkah orang itu selalu bersembunyi di balik kegelapan sambil mengawasi gerak-geriknya? Mungkinkah orang itu adalah Hosea Hong? Apakah ia benar-benar sudah mabuk? Orang yang mabuk terlalu cepat, seringkali sadar dalam waktu yang amat cepat pula. Belum sampai senja menjelang tiba, tiba-tiba kedua orang bocah itu sudah lari keluar dari halaman belakang menuju ke ruang tengah, kemudian dengan sikap yang sangat hormat mereka berdiri di hadapan Ong Tiong sekalian, kemudian dengan sikap yang sangat hormat pula menyerahkan sepucuk undangan kepada mereka. Terdengar Tiaw Si berkata, Kong Chu kami bilang, pagi tadi ia telah mengganggu ketenangan kalian semua, maka malam nanti sudah sepantasnya kalau ia membalas undangan tersebut, karenanya diharapkan kalian semua bersedia untuk meluangkan waktu dan memenuhi harapannya itu. Tentunya kalian bersedia bukan quick, Tai Lok tidak menjawab, dia berpaling dan memandang sekejap ke arah Ong Tiong kemudian mengeritkan matanya berulang kali untuk memberi tanda. Ong Tiong segera bergumam, wah, tampaknya kita tak usah menunggu sampai ada kucing yang membunyikan keleningan lagi. Tiaw Si tidak mendengar apa yang sedang dikatakan itu, sekalipun mendengar dia pun belum tentu mengerti. Tak tahan bocah itu lantas berseru, Ong To'aya, sebenarnya apa yang sedang kau katakan? Bolehkah aku mengetahuinya tidak sampai Ong Tiong membuka suara, quick Tai Lok telah menyerobot seraya berkata, Dia bilang, kami pasti akan memberi muka kepadanya, malam nanti pasti akan hadir kesana Yanjit menghela nafas dan gelengkan kepalanya berulang kali. A-a-a-ai, kulit muka orang ini tampaknya betul-betul amat tebal gumamnya. Mendadak Tiaw Si bertanya lagi, apa yang sedang dikatakan To'aya ini dia bilang kita segera akan kesana sahut quick Tai Lok lagi cepat-cepat. Tiaw Si lantas tertawa, katanya, kalau memang begitu, kami harus segera pulang untuk membuat persiapan IEAA, benar. Lebih cepat memang lebih baik dengan sikap yang sangat hormat Tiaw Si memberi hormat. Kemudian secara tiba-tiba mengeritkan matanya ke arah Sausu Seraya berbisik, bahwa kemari kontan saja Sausu melototkan matanya lebar-lebar, Seraya mendengu serunya, mengapa harus terburu nafsu? Anggap saja kau yang menang quick Tai Lok yang mendengar pembicaraan tersebut menjadi tidak tahan, ia lantas bertanya, Hei, apa yang sedang kau bicarakanlah tidak mengatakan apa-apa jawab Tiaw Si dengan cepat. Kemudian ia menarik tangan Sausu dan siap diajak lari, tapi Sausu lebih jujur bahkan juga amat terburu nafsu, dengan wajah memerah jawabnya, aku sedang bertaruh dengannya, siapakalah dia harus membayar sekeping uang tembaga, taruhan apa aku khawatir kalian tak mau memberi muka untuk menghadiri undangan tersebut, tapi dia bilang, dia mengerling sekejap ke arah quick Tai Lok, tiba-tiba sambil menggelengkan kepalanya dia berkata, apa yang dia ucapkan tak berani ku sampaikan tak usah khawatir, tak akan ada orang yang menyalahkan dirimu andai kata ada orang yang menegurku tanya Sausu sambil memutar bijai matanya, jangan khawatir, aku akan melindungi dirimu sekarang Sausu baru tertawa, katanya kemudian, dia bilang, sekalipun orang lain merasa rikuh untuk menghadiri undangan tersebut, To'aya pasti tetap menghadirinya, sebab di antara setian banyak orang, boleh digelang kulit muka To'aya paling tebal. Begitu selesai berkata, dia lantas menarik tangan Tiausi dan diajak kabur dari situ. Lewat lama sekali, masih kedengaran suara tertawa mereka yang berderai-derai. Quick Tai Lok merasa yaa mangkel yaa geli, akhirnya dia cuma bisa bergumam, ternyata setan cilik ini tidak jujur, rupanya dia pandai juga berputar kayun dulu sebelum memaki orang, yang jid tak bisa menahan rasa gelinya lagi, dia tertawa terpingkal-pingkal, serunya, tepat sekali perkataannya itu, mukamu memang kelewat tebal. Jadi kata-katanya itu tak bisa dianggap sebagai makian, melainkan hanya sebagai kata-kata yang sejujurnya. Sesungguhnya dia tak bisa disebut bermuka tebal, kata Ong Tiong pula, biasanya kalau orang lagi miskin, dia memang susah menahan godaan, apalagi hidangan yang lezat, yaa, daripada mampus kelaparan lebih baik, tebakan muka tepi kenyang, yang jid menambahkan pula. Quick Tai Lok tidak menjadi marah, dia cuma ngomel, baik, aku memang miskin, kelaparan, bermuka tebal, sedangkan kalian semua adalah seorang kuncu, tiba-tiba sambil tertawa dingin terusnya, coba aku tidak bermuka tebal, kalian si kuncu-kuncu gadungan juga bakal kapiran sendiri, paling tidak juga malam nanti, mesti berkunjung ke pegadaian bagaimanapun juga, orang toh tamu kita kata, yanjit, masa kau tidak riku untuk mendahar makanan orang bagaimanapun juga, dia adalah manusia, makan kepunyaannya paling tidak jauh lebih baik daripada makan makanan yang dikirim kucing, kalau seorang yang sudah makan makanan kiriman kucing pun masih merasa gembira, lantas di mana kau pasang gaya siapa sih yang akan pasang gaya kata Ong Tiong, aku cuma berharap kalau bisa sayur dan arak itu dikirim saja kemari, sayurnya tidak terlalu banyak, tapi araknya tak sedikit jumlahnya, sekalipun sayurnya tidak banyak, tapi semuanya adalah hidangan yang paling lezat dan mewah, walaupun sayur ini sudah dibuat sejak semalam kata Ho Siahang, tapi Siaw Tei yang sepanjang tahun sering berada di luar, caraku menyimpan makanan pun amat sempurna sekali, tanggung bau serta warnanya sama sekali tidak berubah, cuma sayang sayur itu tak seberapa, harap kalian sudi memaafkan tiba-tiba Quick Tai Lok tertawa, katanya, kemarin malam kau telah menyiapkan sayur sebanyak ini, apakah sudah kau duga kalau malam ini bakal menjamu tamu Tiaw Siahang sedang memenuhi cawan dengan arak segera berseru, Kong Chu kami paling suka berteman, sepanjang jalan entah siapa saja yang dijumpai, selalu mengajaknya untuk minum barang dua cawan, karena itu kemanapun dia pergi, sayur dan arak selalu tersedia lengkap, Quick Tai Lok segera mengerdipkan matanya lalu tertawa lirih, serunya cepat, kalau begitu, orang yang bermuka tebal bukan cuma aku seorang, Quick Heng, apa yang kau katakan seru Hosea Hong keheranan? Aku sedang berkata dia, mendadak Tiaw Si mendehem-dehem. Quick Tai Lok segera tertawa, sambungnya, aku merasa caranya menuang arak terlalu lambat, aku sudah merasa agak tak sabaran lagi. Kemudian dia mengangkat cawan araknya, diendus sebentar, kemudian sambil tertawa tergelap katanya, haaah, 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 arak bagus, arak bagus, aku akan menghormati daulutuan rumah dengan secawan arak baru saja, dia ingin meneguk habis isi cawan itu, mendadak Hosea Hong menarik tangannya sambil berkata dengan senyuman di kulum, Saudara Quick, harap tunggu sebentar, sepantasnya kalau aku yang menghormati kalian berempat lebih dulu, menghormati kalian bersama, tiba-tiba muncul seekor anjing hitam dan seekor kucing hitam dari luar ruangan, sambil menerjang datang kedua binatang itu melompat naik ke atas meja. Beberapa cawan arak yang baru saja dipenuhi di atas meja itu segera terbalik dan isinya berceceran di tanah. Paras muka Hosea Hong kontan saja berubah hebat, tiba-tiba ia turun tangan. Sepasang tangannya itu kelihatan putih lagi bersih, seakan-akan selama hidup tak pernah menyentuh barang kotor, bahkan botol arak yang roboh pun enggan untuk menyentuhnya. Sedang kucing dan anjing itu sangat kotor seperti baru saja bergulingan di atas lumpur. Tapi begitu turun tangan, ia lantas cengkeram tengkuk binatang itu dengan sebuah tangan seekor, kemudian bersiap-siap untuk melemparkannya keluar. Tapi baru saja binatang itu dilempar keluar tiba-tiba muncul kembali dua buah tangan yang segera menyambutnya. Kuik Tai Lok telah menyambut kucing hitam itu, sedang Yan Jit menyambut si anjing hitam. Sambil membelai tengkuk si kucing dengan lembut. Kuik Tai Lok berkata, Mau apa kau datang kemari? Apakah kau hendak berebut dengan Ho Kong Chu untuk menjadi tuan rumah Yan Jit? Juga lagi membelai kepala anjing hitam itu sambil bergumam, Mau apa kau kemari? Apakah hendak menyainginya untuk berebut minum arak Ho Siahang? Yang menyaksikan kejadian itu segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Kemudian sambil tertawa paksa katanya, Binatang tersebut mana kotor, baunya tak tahan, Mengapa kalian berdua membopongnya di badan? Aku suka kucing, apalagi kucing yang gemar mentraktir orang kata Kuik Tai Lok sambil tertawa. Aku suka anjing, apalagi anjing yang suka minum arak sambung Yan Jit pula sambil tertawa. Ketika arak itu tertumpah di atas meja tadi, Anjing tersebut memang telah menjulurkan lidahnya sambil menjilat. Tiba-tiba Ong Tiong bergumam, Cuma sayang anjing ini bukan anjing buldog, Lim Tai Peng yang sedang mengambil ayam goreng, Segera meletakkannya kembali ke piring sambil bergumam pula, Sayang ayam ini bukan bebek panggang paras muka. Tahu siahang masih tetap tenang, Sama sekali tidak menunjukkan perubahan apa-apa, Malahan sambil tersenyum katanya, Apa yang sedang kalian berempat katakan? Siahute sama sekali tidak mengerti OOH, Mungkin kami sedang mengigau sahut Kuik Tai Lok sambil tertawa lebar. Anjing yang berada dalam bopongan Yan Jit itu mendadak menjerit kesakitan, Kemudian melompat bangun dari bopongannya dan Belum terbanting ke atas meja, Bagaikan tengkuknya dipapah orang secara tiba-tiba, Tahu-tahu saja anjing tersebut sudah tak mampu menjerit lagi. Seekor anjing yang sebenarnya lincah, Sehat dan segar, Dalam sekejap metu, Telah berubah menjadi seekor anjing mampus. Yan Jit mengawasi sekejap anjing mampus itu, Kemudian sambil mendongakan kepalanya memandang ke arah Kuik Tai Lok, Katanya, Coba kau lihat sekarang, Inilah contoh yang paling bagus bagi orang yang ingin buru-buru minum arak. Kuik Tai Lok memandang sekejap bangka Yan Jit itu, Kemudian mendongakan kepalanya memandang ke arah Ho Sian Hong sambil berkata, Kami bukan orang kuantong, Mengapa kau mengundang kami makan daging anjing? Ong Tiong juga memandang sekejap wajah Ho Sian Hong, Paras mukanya masih belum menampakkan perubahan apa-apa, Cuma katanya dengan suara hambar, Konon daging anjing hitam paling lezat. Lim Tai Peng segera tertawa dingin, Mungkin anjing itu bukan anjing hitam, Melainkan anjing yang memakai baju hitam, Ternyata Ho Sian Hong masih tetap tenang tanpa menunjukkan perubahan apa-apa, Pelan-pelan dia bangkit berdiri, Lalu sambil menerpa bajunya yang basah oleh arak, Katanya, Harap kalian duduk dulu, Aku akan pergi bertukar pakaian, Sebentar saja aku akan balik kembali, Kwi Tai Lok segera memandang ke arah Ong Tiong Seraya bertanya, Dia bilang akan pergi sebentar, Kemudian balik lagi ya aku dengar kau percaya-percaya, Kenapa? Sebab dia tidak bermaksud pergi ke tempat lain, Melainkan cuma akan bertukar pakaian, Di balik tirai sana dengan tenang Ho Sia Hong memandang sekejap beberapa orang itu, Ia tidak banyak berbicara lagi, Sampai lama kemudian pelan-pelan dia baru membalikan badan, Mengambil peti di atas meja dan berjalan lancar menuju ke belakang tirai, Tirai tersebut terbuat dari kain halus yang mahal harganya, Tergantung di tengah ruangan memisahkan tempat itu menjadi dua bagian, Kalau orang lain melotot kebalik tirai, Maka Kwi Tai Lok sedang memperhatikan Tiausi, Waktu itu, Paras muka Tiausi telah merubah menjadi pucat Tia seperti mayat, Mendadak Kwi Tai Lok mengerdipkan matanya, Kemudian sambil tertawa katanya, Mengapa kalian tidak tukar pakaian aku, Aku tidak membawa pakaian, Jawab Tiausi tergagak, Kalau di sini tak ada pakaian untuk menukar, Mengapa tidak tukar pakaian di rumah saja? Tiausi segera menunjukkan wajah berseri, Dengan cepat ia menarik tangan sausu dan melarikan diri meninggalkan tempat itu, Yan Jit yang menyaksikan kejadian itu segera tertawa, Katanya, Meski orang ini agak tebal mukanya, Ternyata tidak hitam hatinya ketika memandang wajah Kwi Tai Lok, Sinar matanya menunjukkan kelembutan dan kehangatan, Tapi menanti ia memalingkan wajahnya, Sorot metu itu sudah berubah menjadi dingin bagaikan es, Sementara paras mukanya juga berubah sedingin es, Hosea Hong telah berjalan keluar dari balik tirai, Benar juga, Ia telah tukar pakaian, Satu setel pakaian berwarna hitam gelap, Pakaian berwarna hitam, Sepatu berwarna hitam, Wajah berkerudung kain hitam, Bahkan sebilah pedang yang tersoran di punggungnya juga berwarna hitam pekat, Itulah sebilah pedang yang empat jengkal tujuh inci panjang, Paras mukalim tai pengsegera berubah hebat, Serunya, Oh oh oh, Rupanya kau, Kau belum mati, Yee, Aku belum mati, Karena kau belum mengerti bagaimana caranya membunuh, Dan lagi kau pun belum pandai membunuh orang, Paras mukalim tai pengsegera berubah menjadi merah ke hijau-hijauan, Yeea jengah, Yeea amarah, Yeea mendongkol, Ia memang belum pandai membunuh orang, Setelah membunuh hatinya menjadi gugup dan kacau, Ia tidak memeriksa lagi apakah korbannya benar-benar sudah mati atau tidak, Jika kau pandai membunuh orang, Sekalipun sudah tahu kalau aku telah mati, Sepantasnya kalau kau menambai beberapa bacokan lagi di atas tubuhku, Kata si orang berbaju hitam itu, Sekarang aku sudah mengerti serulim tai peng sambil menggigip bibir menahan diri, Mengerti saja percuma, Sebab orang yang tak pandai membunuh orang, Selamanya tak akan pandai, Membunuh orang pun membutuhkan orang yang berbakat, Kalau begitu, Apakah saudara mempunyai bakat untuk membunuh orang? Tiba-tiba Yanjit bertanya, Yeaa, Lumayanlah Yanjit segera tertawa, Katanya lagi hambar, Seandainya kau benar-benar berbakat baik dalam soal bunuh-membunuh, Sekarang kami semua sudah mampus di sini, Orang berbaju hitam itu termenung beberapa saat lamanya, Lalu katanya kemudian, Kalian masih bisa hidup lantaran di tolong anjing itu, Seharusnya kalian berterima kasih kepada anjing tersebut, Yanjit segera memandang ke arah Kuik Tai Lok, Kemudian seluruhnya, Aku berhasil menemukan sesuatu, Apa yang kau temukan, Paling tidak dia mempunyai bakat untuk membunuh anjing, Karena paling tidak ia telah membunuh seekor anjing, Aku juga menemukan sesuatu, Kata Kuik Tai Lok kemudian sambil mengerdipkan matanya, Apa yang kau temukan di abukan Lam Kiong Chou, Kenapa sebab dia tidak jelek, Chou orang yang bernama Lam Kiong Chou, Belum tentu orang yang mesti bertampang jelek, Tiba-tiba Ong Tiong berseru, Benar kata Kuik Tai Lok sambil tertawa, Seperti orang yang bernama Ong Tiong, Belum tentu dia suka Tiong, Bergerak, Tepat sekali jawabanmu itu, Tapi di atas wajahnya juga tidak ditemukan codet bekas bacokan golok, Banyak orang persilatan tahu, Sekalipun Lam Kiong Chou berhasil meloloskan diri dari ujung pedang Sip Chi Kiam, Namun wajahnya telah terbacok pula sehingga muncul sebuah goresan golok berbentuk salib, Itulah sebabnya dia enggan bertemu orang dengan wajah aslinya, Siapa yang pernah menyaksikan bekas bacokan di wajah Lam Kiong Chou tanya Ong Tiong kemudian, Paling tidak aku belum pernah melihat kalau belum pernah ada orang yang pernah menjumpai wajah aslinya, Siapa pula yang pernah melihat mukanya benar serah Kuik Tai Lok sambil tertawa, Siapa tahu kalau bekas bacokan itu tidak di wajah tapi di atas bokongnya selamanya ini, Manusia berbaju hitam itu hanya memandang mereka dengan pandangan dingin, Pada saat itulah mendadak dia berkata, Kalian hanya benar mengatakan suatu hal yang mana aku tidak membunuh orang, Hanya membunuh anjing Haaah, haaah, rupanya kau telah mengakui dengan berterus terang seru Kuik Tai Lok sambil tertawa, Manusia berbaju hitam itu mendengus dingin, Tadi aku telah membunuh seekor dan kau adalah anjing kedua yang akan kubunuh malam itu sangat hening, Sedemikian heningnya sehingga tak kedengaran sedikit suara pun, Kecuali mereka, memang tidak banyak yang tinggal di atas gunung itu, Malam ini mungkin akan berkurang seorang lagi, Tapi mungkin juga akan berkurang empat orang, Pohon di tengah halaman bergoyang-goyang terhembus angin dan menimbulkan suara gemerisik, Manusia berbaju hitam itu masih berdiri tak berkutik di tempat semula, Dengan tenang dia berdiri di situ, seolah-olah sudah bersatu padu dengan kegelapan malam yang sunyi, Siapapun itu orangnya memang tak dapat menyangkal lagi, Bahwa dia memang seorang pembunuh yang pandai membunuh dari balik tubuhnya Seakan-akan terpancar keluar semacam hawa pembunuhan yang sangat tebal, Belum lagi pedangnya diloloskan dari sarung, Hawa membunuhnya telah terpancar dari balik sarung pedang itu, Kwik Tai Lok masih berada dalam ruangan sambil pelan-pelan melepaskan pakaian, Sedangkan manusia berbaju hitam itu menanti di luar, Dia tampak tenang seperti sama sekali tidak gelisah atau terburu nafsu, Tiba-tiba Kwik Tai Lok tertawa, Katanya, aku lihat, kau memiliki kesabaran yang luar biasa, Kalau ingin membunuh orang, harus memiliki kesabaran sambung Ong Tiong, Tapi orang yang sabar justru tak akan berhasil membunuh orang, Kau sengaja menginginkan dia gelisah, Tapi ia tidak gelisah, Sekarang ia tidak gelisah, Kau yang malah menjadi gelisah, Itu berarti tidak akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk membunuh oleh, Karena itulah, Aku juga tidak gelisah, Sahut Kwik Tai Lok kemudian sambil tertawa, Yanjit selalu mengawasinya, Tiba-tiba ia berseru, Bukan saja kau tak usah gelisah, Kau pun tak usah maju seorang diri, Kwik Tai Lok segera menggelengkan kepalanya berulang kali, Katanya sambil tertawa, Sekalipun muka ku tebal, Tapi aku bukan seorang setan yang bernyali kecil untuk menghadapi manusia semacam ini, Sesungguhnya kita tak usah terlalu menggubris soal peraturan dunia persilatan, Kau mengharapkan kita bisa berempat lawan satu, Aku mengapa tidak Kwik Tai Lok menghela nafas panjang, A-a-a-a-i, Sebenarnya aku juga ingin berbuat demikian, Cuma sayangnya aku adalah seorang lelaki yang jit segera menundukkan kepalanya, Tapi kau, Kau tidak mempunyai keyakinan untuk menghadapinya, Aku memang tidak yakin bisa memenangkannya lantas kau, Kwik Tai Lok menukas dengan cepat, Punya keyakinan harus pergi, Tidak mempunyai keyakinan juga harus pergi, Kejadian ini seperti halnya dengan punya uang juga minum arak, Tak punya uang juga minum arak, Ong Tiong tertawa lebar, Sekalipun perumpamaanmu itu bagaikan kentut busuk anjing budukan, Tapi agaknya seperti menerangkan satu hal-hal yang bagaimana tanya yanjit, Ada sementara persoalan yang sesungguhnya harus dilakukan, Walau bagaimanapun juga tiba-tiba lim tai peng berseru, Baik, Pergilah kau, Jika ia sampai membunuhmu, Aku pasti akan membalaskan dendam bagimu Kwik Tai Lok tertawa lebar, Ditepuknya bahu orang itu, Lalu sahupnya sambil tertawa, Meskipun kau ini seorang telur busuk, Paling tidak kau memiliki jiwa setia kawan yang mengagumkan, Tiba-tiba yanjit menarik tangannya seraya berbisik, Berdirilah agak jauh, Pedangnya tidak terlampau panjang, Jangan khawatir, Aku tak berakal terjebak sambil tertawa tergelak, Pemuda itu melangkah ke tengah arna, Menyaksikan tingkah laku pemuda itu, Yanjit segera menghela nafas, Gumamnya, Aku tidak habis mengerti, Mengapa ada sementara orang yang selalu berlagak menjadi seorang enghiong, Mungkin saja ia sesungguhnya adalah seorang enghiong, Sebab ada sementara orang yang sudah menjadi enghiong semenjak dilahirkan, Kata Ong Tiong Hambar. Betul sambung lim tai peng sambil menghela nafas, Entah dia itu setan arak juga boleh, Setan telur busuk juga boleh, Tapi tak bisa disangkal kalau ia memang seorang enghiong asli, Seorang enghiong tulen yang tidak pakai telur, Yanjit segera menghela papas panjang, Gumamnya, Sayang kebanyakan enghiong tidak berumur panjang, Kuik Tai Lok telah berdiri di tengah halaman, Benar juga, Ia berdiri agak tegak jauh dari orang berbaju hitam itu, Mana pedangmu orang berbaju hitam itu segera menegur, Pedangku sudah dikirim ke rumah pegadaian sahut Kuik Tai Lok sambil tertawa tergelak, Orang berbaju hitam itu segera tertawa dingin, Heeh, 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 Jadi kau berani menghadap piku dengan tangan kosong? Apakah kau khawatir kalau mampusnya kurang menyenangkan? Haah, kalau memang bakal mampus, Aku menginginkan bisa mampus lebih cepat, Daripada hidup menderita akibat kemiskinan, Tersiksa batinnya karena miskin, Baik akanku sempurnakan kehendakmu itu begitu ia selesai berkata, Tangannya sudah berputar meloloskan senjatanya, Baru saja tangannya menyentuh gagang pedang, Kuik Tai Lok telah menyerbu ke muka bagaikan harimau terluka, Hampir melompat keluar jantung Yan Jet menyaksikan kejadian itu, Benarkah Kuik Tai Lok sudah ingin cepat-cepat mati? Sudah tahu senjata yang digunakan lawan adalah pedang pendek, Mengapa ia harus menghantarkan dirinya? Cahaya pedang berkilauan di angkasa, Senjata tersebut sudah diloloskan dari sarungnya, Bukan pedang pendek yang dicabut keluar, Melainkan sebilah pedang panjang, Cahaya pedang memancar keempat penjuru bagaikan biang lala, Sedemikian tajamnya hingga menyilaukan mata, Sayang sekali Kuik Tai Lok telah menyerbu ke hadapan mukanya, Ia sudah tidak melihat pedang itu, Apalagi menyaksikan cahaya pedangnya, Sepasang matanya juga tidak dibikin silau oleh gemerlapnya cahaya senjata lawan, Bersambung jilid 09 Terima kasih telah menonton!